Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kantor pos Sikur tuntaskan penyaluran bantuan sosial program bantuan pangan non-tunai yang diterima KPM secara tunai. Ada pun bantuan yang disalurkan hari ini untuk bulan April hingga Juni dengan nilai 600 ribu rupiah. Ratusan keluarga penerima manfaat di kecamatan Sikur hari ini tampak memadati kantor pos kecamatan Sikur. Untuk melakukan pencairan dana bantuan sosial bantuan pangan non-tunai sebesar 200 ribu rupiah per bulan. Petugas kantor pos Sikur Johan Nuryadin menyampaikan hari ini ditargetkan 350 hingga 400 KPM akan menerima penyaluran bansos program BPNT. Penyaluran hari ini sendiri dibayarkan untuk bulan April, Mei dan Juni. Masing-masing KPM menerima 200 ribu rupiah untuk satu bulan, sehingga setiap pencairan KPM menerima uang cash sebesar 600 ribu rupiah. Ada pun untuk pencairan bantuan bulan Januari, Februari dan Maret sendiri dikatakan sudah dibayarkan pada bulan Maret lalu. Pencairan yang dilakukan pos ini juga terpantau cukup ketat, di mana KPM yang berwakil harus membawa KTP, kartu keluarga dan akte asli bagi yang penerima berwakil di bawah usia 17 tahun. Sementara KPM tidak berwakil cukup membawa KTP asli. Memang jadwalnya dari kemarin ini, dari hari Pamin Sartu Lebaran, sudah kita mulai pembayaran, terus hari ini dijadwalkan per desa dia. Untuk desa hari ini kita jadwalkan di Tewatu Selatan sama Kesik dan juga sisa-sisa dari kemarin yang sudah duluan. Ada yang belum ngambil, sekarang bisa dia ngambil sekarang hari ini. Boleh dia mengambil atas nama orang lain, tapi dengan syarat dia satu kakak. Kakaknya itu satu kakak sama penerima. Misalnya dia anaknya, boleh diambil sama anaknya dengan menyertai kakak asli sama akte kelahiran asli, kalau dia masih di bawah umur. Kalau dia sudah dewasa, pakai KTP asli penerima sama kakak asli. Bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah ini juga diharapkan dapat termanfaatkan secara bijak oleh keluarga penerima manfaat. Sebagaimana hajatnya, bantuan sosial pangan non-tuna yang kini berbentuk uang harusnya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga penerima manfaat. Tim Liputan, Selaparang TV, melaporkan.